musik 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 halo semuanya balik lagi sama kita dimana kita hari ini kita masih di singapore hari ini di singapore jadi di singapore itu ada satu kebiasaan orang-orang sini yang paling asik ngumpul-ngumpul makan bareng nah biasanya mereka tuh suka ngumpul di tempat yang namanya hawker center guys nah sekarang kita lagi ada di salah satu hawker center di 51 old airport road nah ini deket banget sama airport dan katanya disini yang makan tuh banyak kan orang singapore asli dan makanannya tuh banyak banget dan murah-murah banget iya jadi mulai dari makanan singapore terus chinese food dan segala macemnya yang halal juga ada disini iya jadi kita pengen kasih tau kalian kalo kalian dateng ke singapore gak perlu takut karena banyak banget makanan yang terjangkau jadi kita mau kasih tau kalian makan makanan apa aja yang ada disini yuk ikut kita nah jadi yang pertama ini kita mau pesen white carrot cake jadi tuh kayak kue lobak namanya carrot tapi dari lobak ini ada yang asin ada yang manis kita bakal pesen satu harganya cuma 3 dollar singapore aja ya dollar tuh berarti 30 ribu dan porsinya lumayan banyak aduh disini rame banget iya rame banget dan banyak banget makanannya kita mau puter-muter lagi liat mana yang bisa kita cobain di sini ada mie baso mie pok namanya pok itu bukan babi ya tapi nama jenis mie nya ini namanya mie pok mie nya itu agak gede-gede gitu nah disini pake baso cuma 2 dollar doang kita cobain yuk nah wuhuuu ternyata murah-murah ya kita udah berburu tadi keliling-liling kita dapet makanan semua dibawah 4 dollar semua dibawah 4 dollar bener banget jadi kita rilis dulu salah satu ya ini yang paling murah ini yang paling murah ini pop ya ini makanan khas orang Hokkien orang Medan juga biasanya makan ini isinya tuh sayur-sayuran ada sayurannya, ada bengkoa, ada kacang pokoknya isinya tuh sayur-sayuran gitu ini harganya satu ini jadi 17 ribuan murah nah terus kedua yang paling murah juga ini uh ini murah banget jadi ini si mie bakso ini mie pok bukan fork bukan fork ya tapi jenisnya mie pok mie pok itu mie yang agak tipis-tipis kayak kue tiao gitu warnanya kuning kayak kue tiao tapi setengahnya gitu ya nah ini harganya cuma 2 dollar atau 20 ribu tapi namanya dapet basonya 5 loh dapet basonya 5 cuma mie nya sedikit tapi tetap bisa kenyang kalo aku sih nah terus ini jadi ini makanan nasional orang Singapura yaitu chicken rice ini nasinya itu dimasak pake kaldu ayam dan ginger ya biasanya enak banget nah ini harganya cuma 2,5 dollar atau 25 ribu oke oke lebih mulai dari di Indo sih sebenernya iya di Indo kalo kita ke restoran biasanya kalo ketemu chicken rice yang enak serata-rata 40an ribu ke atas ya iya iya bener jarang yang di bawah 30 ribu tuh jarang nah terus ini ini kue lobak guys atau namanya carrot cake kalo disini kenapa namanya carrot ya carrot kan bukannya wortel oh iya ya wortel kan kalo carrot sebenernya ini kue lobak jadi lembek-lembek gitu harusnya nah ini harganya 3 dollar atau 30 ribu tapi dimasaknya pake seafood loh iya ya ini bener gak sih ini kayak oh bukan bukan cumi gak tau nanti kita coba ini oh pake telor dimasaknya pake telor nah ini terakhir ini cakweco yang paling mahal aku beli bukan karena dia murah tapi karena aku ngiler aja ngeliatnya ini berapa? ini 4 dollar 40 ribu tapi ini dia lumayan unik karena dia tuh pake kerang jadi ini campur kuecow ya? ini campur kuecow pake kerang tuh jadi ada kerang-kerangnya di dalem kerangnya tuh kerang darah iya fokus tapi ini masih masuk murah ya 40 ribu untuk ukuran sini murah tapi untuk ukuran indus bisa dapet yang lebih murah di indus pastinya oke kita cobain yuk aku mau yang ini dulu nih kita mau cobain ini dulu deh popia ini di dalemnya tadi aku minta ada cabenya jadi ada baris-baris guys aku suka namanya popia karena mirip nama mata uang kita rupiah rupiah ada garing-garing dari ngobak kacang sama bawang kutih goreng di luarnya itu tipis dan ada sedikit manis sauce gitu kalau yang indo biasanya gak semanis ini ya? ini lebih manis bener aku sih lebih suka versi indo sih iya aku juga ini sedikit lebih manis kalau di indo biasanya pake sambal gitu ini enggak mana lagi nih ini kalau ini parah nih ini namanya carrot cake aku juga bingung kenapa namanya wortel tapi ini dicampur pake telur ada sabainya juga dan dibikinnya pake lobak sama telur dadar gitu oke guys kelihatannya enak banget cheers cheers wangi penggorengan gitu kayak semuanya gitu gurih ini ini lembut banget ini tuh kayak kue teow tapi tebel empuk-empuk gitu oke guys ini masih kenyang banget sih iya ini soalnya karbohidrat semua ini 30 ribu yang kenyang tuh ini berapa tadi ya? 3 30 ribu sambalnya gak enak lagi sambalnya kayak chili oil gitu oh dong wah ini sih parah sih sebenernya kalian makan ini satu sendiri juga udah kenyang banget udah 30 ribu kita pesen banyak buat kasih tau kalian variasinya aja ya tentunya kalo dibandingin sama ketoprak di Indonesia jadi murah ketoprak ya iya tapi kan kalo kalian jalan-jalan di Singapore maksudnya jadi daripada opsinya gak ada disini tuh bisa banyak ternyata banyak makanan yang murah-murah juga jangan yang cuma di mall-murahnya iya ini justru dimana orang lokal tuh makan iya aku suka banget ya ini udah murah aja yuk nah ini yang paling murah kedua tadi kita lewatin dia 2 dollar 2 dollar dolar kasiat kasiat dong mentang-mentang 2 dollar kamu tinggalin tuh jadi mie nya tuh tebel-tebel gitu mie nya mie tewar ya mie kuning aku dulu ya kalo di Chinese restaurant di Indo mungkin jauh lebih mahal gimana waduh mantap cuma memang ini portionnya dikit jadi kayak kaldu udang iya ya aduh wangi-wangi udang itu kaldu ini enak banget kalian kalo mau iris jadi mungkin bisa ini sama topia tadi jadi 37 ribu udah kenyang juga iya betul jadi dapet kaldu hidratnya dapet sayurnya juga cuma ini bener-bener kaldu udangnya sih yang bikin dia enak basuh ikannya ya biasa aja lah standart tapi seenggaknya gak yang tepung banget ya enggak teksturnya bagus kenyal ini nasi ayam nih ini kita harus makannya pakai respect brad soalnya ini makanan kebangsaan gak sih dikasih sambalnya sambal bawang kutih ini nah kita tuangin sambalnya wooo wooo ini misalnya kita coba nasinya dulu ya jangan nyobain aku pakai garpu deh gak lah iya soalnya yang baik jadi nasinya ini nasinya dulu gak pakai ayam ya ini sama ngomongin kamu dulu ini nasi wow oke 2,5 dollar keras keras ya kayak tekstur krak gitu kayak ada asin nasinya kena kecap asin gitu enak-enak ini enak wow cuma tekstur nasinya aja kalau kalian yang gak suka nasi yang apa namanya nasi krak ya nasi krak sih nasi krak ya agak keras wooo ini ayamnya guys waduh ayamnya direbus pakai nasinya aku pakai timun juga yap kita mau hanggarin 2 dollar loh 2,5 dollar tapi ini jamin kenyang nasi banyak yang 25 ribu di Singapura ternyata kalian bisa kenyang loh dan kenyang yang enak ya bukan cuma gak enak doang iya bener-bener bukan asal kenyang gitu ya ini menu terakhir kita cak kue tiyo dicampur mie ini kue tiyo nya kita pilih yang asin jadi gak terlalu hitam warnanya itu dicampur mie kering gitu digoreng pakai tongor juga ada sayurannya juga ada toge nya jadi tipenya itu kayak kue tiyo medan ya kering ya tapi kering wooo yuk siap yuk agak nanggung kurang pedes kurang asin gitu iya jujur yang itu biasa aja kadang paling mahal cuma telurnya itu enak sih kering wangi wangi penggorengannya kecium permasalahannya dirasa asin sama pedesnya itu kurang sih sama asemnya juga kurang ya aku sedikit sehangbar gitu loh cuma kalau kalian suka yang rasanya tuh lebih mild ini enak teksturnya tuh banyak ada toge nya garing-garing dari fashime juga terus ada ada mie, kue tiyo, sayur waduh eksturnya sih cakep banget sih kering penggorengannya keliatan banget mantap guys jadi ternyata dengan harga 3 dolar aja ini merebut hati kita karena dia tuh simple banget, sederhana gak banyak bahan yang aneh-aneh telur, lobak, tepung ya sama cabe tapi enak banget, gurih tapi masih mau lagi? mau lagi? hehehe dan ini sebenernya kalo kita mau bisa tambahin segala macem ya dari udang tapi jadinya gak 3 dolar lagi ya? ya tapi ini juga udah enak kok enak dan senyum jadi besok kita bakal lanjut lagi makan-makan lagi di Singapura masih banyak makan-makan di Singapura yang perlu kalian tau juga yup thank you banget untuk nonton video ini kita ketemu lagi di video video berikutnya sekalian setelah sejumat dan minggu jam 7 malam kita ketemu lagi di video video berikutnya ya dadah